hey hey you ballin now you have 40 tonight there's gonna be problems for them boston celtics this year i'm telling you you know in a lot of paddy ass up this guy's a problem man trash talk of kd kepada email yudoka pas lagi olympics kejadiannya malah kebalikannya guys welcome back to time out balik dengan gue di kipadila kita kembali lagi ke info basket harian dari si 26 April 2022 time out geng gue tau kemarin gue bilang gue gak akan bikin time out tapi gimana caranya gue gak bikin time out kalau brooklyn nests kena sweep hari ini jadi wajib banget untuk kita bahas hari ini brooklyn nests yo we just gonna do a quick time out besok ini gue harus bangun pagi setengah 7 pagi untuk catch my flight ke phoenix super excited untuk ngeliput phoenix suns melawan new audience pelicans untuk game kelima gue agak nervous karena gue jagoin phoenix suns gue takut banget besok suns kalah tapi masih gue excited banget untuk nonton mika bridges pemain favorit baru gue of course jose alvarado grand theft alvarado gue pengen witness dia main defense besok ini and of course herbert jones also gue juga excited banget untuk liat 2 pemain itu yeah man hopefully juga atmosfernya di footprint arena akan luar biasa banget karena ini juga must win game besok untuk phoenix suns jadi bagi kalian yang penasaran pengen lihat atmosfernya footprint arena gimana besok ayo join membership program gue harganya 20 ribu saja sebulannya dan kalian akan dapet beberapa bonus content apalagi besok gue akan travel ke beberapa game jadi kalau kalian mau nonton travel for basketball dan juga support channel ini kalian bisa join membership program dan besok hotelnya udah penuh semua men sold out di phoenix pasti ini rame banget sih dan harga hotelnya wuuuh puyeng menurut harga hotelnya mahal semua guys jadi kalau kalian cinta time out dan channel ini juga kalau kalian ingin support juga cara lainnya sangat mudah banget kalian bisa like dulu sekarang ini kasih like and of course nonton video ini tanpa di skip skip iklannya so much again thank you so much guys for your amazing support time out akhir-akhir ini lagi rame terus jadi gua makin semangat sih untuk bikin time outnya thank you so much and ya sekarang kita masuk ke comment of the day ini datang dari ongki anugerah susanto hey Ben Simmons kalau IQ anda tinggi ikut tes SBM PTN aja gue gak tau kenapa gue gak kakak banget karena kepikiran aja lu komentar kayak gini jujur gue gak tau sih tes SBM PTN ini apa tapi gue sering denger kayaknya mungkin tes IQ kali ya dan Ben Simmons mungkin perlu nih ikutan ini kalau emang IQnya tinggi tapi dia IQnya tinggi karena dia hari ini gak muncul di bench and Nets dia tau dia kalah jadi kalah jadi mendingan dia gak usah ikutan gak usah kelihatan so ya shout out to ongki anugerah susanto for the comment rock and roll hari ini gua skip dulu gua gak nemu hal yang lucu lucu banget hari ini jadi kita langsung masuk aja ke berita pertama of course minum dulu biar fokus kita ngomongin Brooklyn Netsnya kejadian beneran lu Brooklyn Nets menjadi tim satu-satunya tahun ini yang tidak menang sama sekali dan kena sweep di first round of playoff hari ini mereka kalah dari Celtic 116-112 tipi sekali kalahnya disini siapa yang enjoy melihat Nets kalah dan juga di sweep bisa langsung komen di comment section di bawah karena gua jujur lumayan enjoy juga sih gua nontonin Nets di bantai yang membosankan Celtic seperti ini sih masih gak abis mikir sih gua Brooklyn Nets itu punya two of the most gifted scorer in this era yaitu Kady dan juga Kyrie tapi mereka gak bisa menang satu kalipun gua gak kecewa sama Kyrie sebenernya effortnya dia mungkin di series ini di awal-awal dia keren tapi di 3-4 game 3-4 menurut gua gak keliatan apalagi ini kan noan mantan timnya ya harusnya dia nafsu banget sih untuk menang hari ini doi gak kagak main defense menurut gua sih si Kyrie Irving ini tapi men ekspektasi kita series ini the best first round series realitanya sweep guys 4-0 kata Celtics kita gak akan kasih kalian 7 game lah cepet-cepet beres aja 4 game and Jason Tatum hari ini 29 poin sebelum fallout tadi di quarter keempat offensive foul-nya sangat questionable banyak orang yang bilang Scott Foster nyoba nih bantuin si Nets nih untuk menang karena Scott Foster di quarter keempat ada 16 whistles man that's crazy menurut gua sih and Jalen Brown memang guy dia sih ada beberapa big buckets tadi di quarter 4 menurut gua 22 points gila ada juga defense-nya selama seri ini luar biasa banget menurut gua and of course a great game dari defensive player of the year Marcus Smart dengan 20 points and 11 assists tadi juga defense-nya dia menurut gua juga cukup bagus untuk close out the series and of course tadi terakhir ada 2 clutch free throws juga dari Marcus Smart walaupun gua terakhir gak ngerti kenapa dia harus layup sih kenapa dia harus layup gua gak ngerti kenapa udah tinggal abisinnya tadi game clock-nya and then shoutout to Grant Williams, Peyton, Pritchard, and Al Horford tiga orang ini menurut gua mungkin adalah unsung hero-nya selama seri ini tiga-tiganya main defense-nya oke juga Grant Williams, Peyton, and Al Horford poinnya juga sangat membantu sekali untuk Boston Celtics jadi man, they are for real man Celtics ngeri sih menurut gua ini statement seris banget untuk mereka just put the league on notice kalau mereka is for real and of course gak boleh lupa sama Imei Yudoka ini pelatih menurut gua sih canggih sih first year for his playoff experience tapi bener-bener dia selalu datang dengan game plan yang perfect banget untuk timnya dan lu tau lah ya, sebelum season, sebelum apa, tahun baru sebelum tahun baru, itu Boston Celtics udah mulai turun, 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 turun tiba-tiba setelah tahun baru, wah grafiknya naik terus bener-bener, man what a turnaround though for the Celtics dan gua suka ini tau gak apa, gua paling respect sama Celtics mereka gak milih lawan men untuk first run playoff ini gak kayak Bucks, Bucks itu kayak ngalah Celtics gak ngalah men, Celtics malah mau ketemu next gua rasa dan ini menurut gua membuat mereka akan melangkah jauh nantinya di NBA playoff jujur gua minta maaf sama Jalen Brown gua meragukan Jalen Brown yang sama Celtics malah ini untuk bisa mengalahkan Brooklyn I'm so sorry Jalen, so so sorry sempurna gue tapi Jalen masuk NBA final sih karena akan keren banget kalo gua bisa ngeliput dia terus jadi juara NBA untuk pertama kali, oh my god that's gonna be really crazy man itu cuma barusan ada di pikiran gua aja sih tapi yang pasti Boston Celtics highlightnya menurut gua selama seri ini adalah mereka bikin stress di KD walaupun gua tau KD hari ini 39 poin tapi menurut gua the whole series dari game 1 kita tau ke game ketiga mereka bisa membuat KD frustasi padahal kita tau, kita tau bilang bahwa KD mungkin adalah the best scorer in the NBA sekarang ini tapi man defensive scheme-nya mereka bagaimana mereka put a lot of bodies on KD bener-bener impressive banget sih pokoknya defensive Boston menurut gua just on another level selama series ini, series ini untuk Nets menurut gua tadi mereka gak pengen menang sih itu adalah menurut gua ya karena mereka kayaknya kasih 80% aja effortnya I don't know some people said KD mungkin tadi sengaja try free thrownya gak masuk karena gak mau balik lagi ke Boston karena lu tau lah ya, kadang-kadang pemain kalo udah mentally checked out yaudah lah mendingan cepet-cepet selesai aja and go to the off season tadi kayaknya seperti gua bilang defense-nya parah banget dan yang paling parah adalah Nick Claxton free thrownya 10 kali gak masuk 1 dari 11 mencahin rekornya Shaq Claxton parah banget sih tapi selama series ini di 4 game ini dia 4 dari 22 free thrownya jadi 1 game 1 1 game dapet 1 masuknya dan menurut gua it's not acceptable itu tadi kalo masuk setengahnya mungkin Nets bisa menang sih game kali ini sih ataupun juga kalo dia masuk beberapa free throw lainnya pun juga mungkin Nets bisa menang beberapa game sebelumnya juga gitu tapi Nick Claxton needs to work on his free throw sih this off season and Blake a lot of people praising Blake gua juga bilang sih effortnya dia luar biasa mungkin poin gak banyak hari ini 0 poin tapi pasti menurut gua tadi pas dia masuk itu Nets sudah mulai comeback dan menurut gua dia memberikan impact yang bagus sebenernya di lapangan jadi gua agak kesel juga sama si Nash gak mainin dia dari awal so ini just an embarrassing season untuk si Brooklyn Nash tapi ini lu tau lah ya ini semua akumulatif dari kayak drama dari awal season dan ini puncaknya ini lepiknya ya itu kena sweep di first round of playoff season to forget for sure sayangnya tadi gak di extend ya game-nya sampe game 5 kalo main di game 5 siapa tau Ben Simmons bisa main you never know dia hari ini gak duduk di bench gua gak tau loh kenapa kayak kagak mau duduk di bench dia hari ini pak gua kira akan show off his drip again tapi ya setelah season penuh drama sekarang ini menuju ke off season yang mungkin gak penuh dengan drama karena ada Kyrie yang mungkin harus tatangan kontrak extension Bruce Brown akan free agent dan gua yakin Bruce Brown akan banyak banget yang ngincar dia walaupun gua tau early bird rights-nya dimiliki oleh Brooklyn Nets dan of course pelatih apakah ganti pelatih atau tidak apakah akan ganti Steve Nash kalian bisa tulis juga di komen section di bawah menurut kalian apakah Steve Nash harus diganti atau tidak oke ini sih pengennya Steve Nash come back tapi gua gak tau apakah itu dia tadi menjawabin interview-nya politically correct aja dia bilang katanya Nash itu kasian banget sudah melewati banyak hal di Brooklyn Nets ya kita tau Joe Harris gak main dan juga Ben Simmons gak main kata dia juga kalau ada Joe Harris sama Ben Simmons mungkin saya disini bisa berbeda kalau menurut gua sih enggak sih akan the same thing akan the same thing yang terjadi dan ya kedepannya menurut gua Sean Marks sebagai GM-nya Nash pun harus bisa cari pemain yang mau menang sih yang peduli dengan menang gue tim ini doesn't care man they don't care about winning dan infrastruktur timnya harus dibetulin banget sih menurut gua so we'll see we're gonna be in for right untuk off season-nya bersama Brooklyn Nets dan of course hari ini gua seneng banget karena Raptors menang hari ini guys dan sekarang timnya Doc Rivers Philadelphia United Sixers pasti danik-dik banget sih ya Raptors hari ini menang 103 88 ini lumayan meyakinkan sih menangnya dan sekarang seri sini akan lanjut ke game ke-6 dan fansnya Phil tadi 2 menit sebelum game-nya selesai udah cabut guys ini kebiasaan nih fansnya Phil sih kebiasaan banget sih gak setia nih mendukung timnya ya apakah Joel Embiid nge-jinx timnya sendiri setelah dia bilang ke Drake kalau dia akan nge-swip si Raptors ini kayak kejadiannya vibesnya kayak Austin Rivers gitu waktu tahun 2016 ya kayaknya waktu Clippers menang 3-1 dari Rockets dan si Austin Rivers interview bilang the series is over lalu kena comeback 4-3 itu menyakitkan sekali itu timnya pelatihnya Doc Rivers juga tapi yang pasti ngeliat mukanya Doc Rivers tadi bengong sih aduh puas banget Doc Rivers ini kalah 31 31 close out games dan ini sekarang the most by any coaches Raptors kayaknya tadi menurut gue dia tuh kalau gak ada Fred Van Vliet itu kayaknya lebih bagus matchupnya dengan si Philadelphia 26ers nah kalau ada Fred Van Vliet dia tuh kayaknya kalah sama Tyrese Max untuk kayak speednya jadi kadang-kadang Tyrese Max itu gampang untuk ngobrak-abrik defenses si Raptors kalau ada si Fred Van Vliet tapi hari ini menurut gue dengan pemain yang tinggi-tinggi kadang-kadang mereka tuh line-upnya mungkin yang paling bagus ada Gary Trent yang paling kecil kali 6-6 setelah itu ada OG Scotty Barnes ada Precious Achiwa oh my god Precious Achiwa jago banget sih asli satu lagi siapa Ted Young tadi Ted Young juga play really well too in the series menurut gue tapi Siakam hari ini of course proofing to all his daughters adopters once again dengan 23 poin 10 rebound dan juga 7 asis Precious seperti gue bilang huge off the bench dengan 17 poin dia nih lagi bagusnya bagus banget tapi tadi dia bunuh diri sekali tapi gak masalah tapi Precious menurut gue ya man he's out playing si Joel Embiid si hari ini shout out to rookie of the year Scully Barnes main satu kaki dia main satu kaki menurut gue tapi still giving his all tadi beberapa alley-oop juga yang diberikan sama dia jadi playmakingnya gak not bad menurut gue so really respect this young man dan Raptors itu lebih bagus saat ada si Scully Barnes itu di lapangan dan Raptors tadi seperti gue bilang line-up besarnya itu ada yang all 6 foot 9 juga tadi itu bener-bener kasih problem kepada si Sixers on both ends Defensive Raptors ini rapi banget Sixers nembaknya hanya 38% dan forcing 15 turnovers and of course menahan Joel Embiid hanya 20 point saja Joel Embiid gak tau sih menurut gue gue liat dia kayak udah agak kecapean gitu dan juga dia kayak kesel sama si James Harden menurut gue ya James Harden hari ini effortnya parah banget sih just like he doesn't give a damn man gue tadi liat gila kalau si James Harden kontraknya di extend sama si Sixers itu dia umur 37 tahun dapet 67 juta dolar men satu musim 67 juta dolar men for Harden man that's not good dan yeah hari ini juga melupakan lowest points nya si Sixers di series ini jadi defense si Raptors ini udah mulai picking up I think Nick Nurse pun juga udah tau ini kayaknya game plan nya harus seperti apa dia udah nemuin juga kelemahannya Sixers so game six is gonna be interesting game six is gonna be really interesting karena kalau Raptors bisa menang itu man anything can happen in game seven man jadi game enam ini is a must win game sih untuk si Sixers dan gue sebelum gue lupa juga gue tadi baru aja whatsappan sama Adiyani gue bilang sama Adiyani congratulations man dia milih Celtics dengan benar dan gue sekarang kita berdua mendoakan agar Raptors bisa menang juga ke game ketujuh sih so we'll see man game ini akan seru banget sih nanti sih untuk si Sixers melawan si Toronto Raptors ini oke Dallas of course hari ini absolutely dominated Utah Jazz 102 77 77 poin untuk the best offense in the league this season yeah that should tell you seberapa bagusnya defense Dallas di game tadi Jazz hari ini 3 poinnya 3 dari 30 that's rough man Donovan Mitchell 4 dari 15 nembaknya Boyan 0 dari 9 nembaknya plus minusnya gue sebutin plus minusnya Donovan Mitchell minus 38 jadi saat Donovan Mitchell ada di lapangan timnya tuh kalah 38 poin sedangkan Boyan itu minus 37 just insane menurut gue and Don tadi ada airball point blank layup I don't know how he missed that tapi yang pasti gue yakin deh gak bisa tidur sih dijaga sama Dodo Dodo during finish meet jaga sih Donovan Mitchell hari ini bagus banget sih tapi Donovan Mitchell juga sempet mengalami cedera hamstring tadi terakhir tapi dia bilang good to go for game 6 ya dari Dallas of course Luka was amazing 33 poin 13 ribuan 5 asis he was just toying around with the Dallas Mavericks defense tadi dikasih shimmy dikit sama Luka juga and of course ada yang di land 1 layup di depannya si dulu di gobert dia fake beberapa kali itu lagi main kayak lagi main sama temen lo gitu loh di backyard gitu kayak begitu gerakannya ada-ada aja sih Luka donovan 24 poin Jalen Bronson will get that back man in the offseason and Mavericks sekarang ini 1 win away untuk masuk ke Western Conference semifinal setelah 11 tahun and ya berita berikutnya yang terakhir adalah Jamo Rand akhirnya terpilih sebagai most improved player 2022 Jam Ivan mau awardsnya kayaknya trofinya malah dia drop di rumahnya Desmond Bain tadi respect though for Ja dia pengen dia merasa bahwa temennya Desmond Bain lebih layak untuk memenangkan most improved player ini but no disrespect though to Ja tapi menurut gue levelnya dia udah menang MVP lah ya udah bukan MIP lagi so this makes no sense NBA needs to get better on this one man banyak yang bilang Ja itu anak emasnya NBA but that could be true though mungkin NBA udah pelan-pelan ingin menjadikan dia face of the NBA juga tapi gue sih tetep milihnya DeJuan Tse untuk menang ini ataupun juga Joran Poole yang gak masuk finalist sama sekali DeJuan Tse hari ini react dengan ngepost statsnya dia bahwa dia pemain pertama di NBA yang bisa average 20 poin per game 8 ribon per game 9 assists per game dan juga 2 steals per game berarti baby boy baby boy deserve this award he was an all star juga tahun ini improvementnya dia luar biasa dan dia sempet bawa Spurs juga masuk ke play-in tournament and Joran Poole of course juga did disrespect banget sama NBA menurut gue gak masuk finalist gue setuju banget sama Draymond Green dia tahun lalu main di NBA jilik tapi tahun ini dia jadi starting line up di Warriors dimana juga dia average 18,5 point per game this season and yeah menurut gue Joran Poole juga kasian banget sih gue rasa deh sebenernya juga mungkin pantas banget sih untuk memenangkan awards ini oke karena kita masuk ke prediksi prediksi pertama sih lagi on fire banget sih gue sampe dapet DM men beberapa orang minta prediksi gue selalu gue sampe shock gue sampe kenceng arahin kalo mau prediksi gue masuk aja ke prediksi geng untuk membership channel ini agar kalian bisa dapet prediksi setiap harinya dan juga ngobrol ya ngobrol-ngobrol sama kita semua sekarang ada sisa 27 orang aja disana 27 orang aja disana tapi seru kok masih kok masih rame tapi main Dallas minus 3 easy win of course besok gue agak bingung mau mili siapa gue suka semua favorites ya sih jujur aja tapi this is not good so gue besok mili kayaknya Miami Heat sih minus 7 karena kayaknya Tre Young udah capai banget sih dia kasian banget Tre Young kadang-kadang gue baru liat videonya dia dijaga sama P.J. Tucker terus kok kena switch dijaganya sama B.J. Tucker terus di switch lagi kenanya sama Jimmy Butler itu tiring sih dan gue rasa besok kayak Hawks udah kehabisan energi harusnya jadi gue merasa defensenya si Heat ini besok harusnya pick it up dan mereka harusnya menutup seri sini dengan meyakinkan so good luck everybody top styles and top plays gue lewatin dulu hari ini top plays gak ada yang bagus juga hari ini kecuali layupnya Tyrese Maxey that's it player of the day gotta give it to Luka Doncic man dengan 33 poin 13 ribon 5 asis he was ballin today and Dallas Mavericks hari ini bantai abisi Utah Jazz and that is why he is our player of the day timeout gang ternyata gak quick-quick banget timeoutnya 18 minit juga hari ini once again man kita udah di akhir timeout hari ini thank you so much man for your amazing support yang setia setiap harinya untuk nonton timeout dan nonton sampai full setiap harinya really appreciate everybody jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and yeah I'll see you guys thank you sampai salah don't forget to like don't forget to comment thank you guys for watching and I will see you guys again very soon peace out selamat menikmati selamat menikmati